Halo sebuah telah regga Siapa sih Wandi Babon? Dan saya batakpa seorang Wandi Babon Wandi Babon adalah pemain sepak bola profesional yang berasal dari Celeduk Cirebon, Jawa Barat Wandi Babon sendiri adalah alumni siswa SMK Aljabar Pabuaran Cirebon Yang kemudian dipromosikan di Diklat Persib Bandung Wandi Babon mengawali karir profesionalnya di dunia sepak bola Pada tahun 2016 dengan bergabung dengan klub pemuda tim U17 Persib Dan U19 Persib tahun 2017-2018 Kemudian U20 Persib tahun 2019-2020 Kemudian pada musim 2019-2020 Wandi Babon bergabung dengan tim Keprijaya Lalu pada musim 2020-2021 Wandi Babon bergabung dengan Persikota Tanggerang Dan kini musim 2022-2023 Wandi Babon bergabung dengan Bekasi City Inaudia 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 Daerah pemasok pemain hebat sepak bola di Indonesia Nama-nama besar semisal Robby Darwish Ajat Sudrajat Hingga Febri Hari Yadi Lahir di Tatar Pasundan Oleh karena itu Manajemen Persib Bandung Siap menampung talenta-talenta yang ada di luar Untuk bergabung di setiap musim Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Estaryono pada saat itu Bahkan terkesan pada pemain dari Diklat Persib Wandi Babon Inaudia 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 Wandi Babon merupakan jebolan Diklat Persib Yang bermain untuk Persib U19 Pemain asal Cirebon ini menjadi bagian dari kesuksesan Persib U19 Juara Liga 1 U19 Setelah melihat penampilannya pada laga bintang bola Versus Persib Selection di Stadion Siliwangi Minggu 23 Desember 2018 Kuswara Estaryono menyebut Wandi Babon Bisa setara Febri-Haryadi Wandi itu kalau dia stabil Itu bisa main model kayak Febri Ujar Kuswara Estaryono Di samping itu Manajemen akan terus berkomunikasi Dengan pelatih kepala Miljan Radovic Terkait pemain binaan yang akan ditarik ke senior Pada saat itu Kuswara Estaryono juga akan mendukung langkah Miljan Radovic Untuk memaksimalkan pemain binaan Prinsipnya begini Sepanjang direkomendasikan pelatih Asal jabar dan bagus kenapa enggak Dengan catatan tidak terikat kontrak Kan legalitasnya harus kita lihat juga Prinsipnya siapapun kan asal dari jabar kan bagus Katanya Terima kasih telah menonton! 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 Yeah, you made my emotions, now I'm on the... Let's go! Saat ini, Wandi Babon bermain untuk FC Bekasi City, yang tengah bersaing di kompetisi Liga 2. Setelah kontraknya bersama Persi Kota Tangerang berakhir, dan mulai mencari kelebaru untuk melanjutkan impiannya. Anak muda asal celedoguetan Kabupaten Cirebon ini kemudian mengikuti seleksi di Rans Nusantara FC, klub milik Rafi Ahmad yang baru promosi ke Liga 1. Namun sayang dia gagal. Pemain jebolan Al-Jabar FC Kabupaten Cirebon ini tidak lolos seleksi. Dimana ketika itu Hamka Hamzah adalah salah satu pelatih yang menyeleksi pemain Rans Nusantara. Sebagai pemain yang gagal lolos seleksi, wajar apabila Wandi Babon kemudian merasa kesal. Salah satunya kepada Hamka Hamzah, orang yang ikut juga menentukan nasibnya. Iya benar, dicoret dari Rans. Tapi dipanggil lagi sama Hamka Hamzah untuk ikut seleksi di FC Bekasi, ungkap Wandi. Wandi mengakui, saat itu sangat kecewa. Tapi nasib berkata lain. Dia menyadari bahwa Hamka Hamzah juga salah satunya yang berjasa untuk karirnya saat ini. Dia pun bersyukur bisa berada satu tim dengan mantan kapten timnas Indonesia tersebut. Yang pertama bersyukur banget dan gak nyangka sebenarnya. Tahun kemarin pernah dikecewain tapi Allah kasih rejeki yang lebih baik lagi disini. FC Bekasi City, imbu, Winger berusia 23 tahun itu. Terima kasih telah menonton! Kemudian Wandi Babon mempunyai kesempatan emas untuk dapat bermain bersama Herman Jumafo di FC Bekasi. Oleh karena itu, selain dengan Hamka Hamzah, pemuda asal Ceredugwetan Kabupaten Cirebon ini pun belajar banyak dari Herman Jumafo. Apalagi dari segi posisi, Wandi Babon dan Herman Jumafo memiliki kedekatan. Mereka sama-sama penyerang. Bedanya Herman Jumafo sebagai ujung tombak FC Bekasi. Sedangkan Wandi Babon ditempatkan sedikit di belakangnya sebagai sayap kanan. Oleh karena itu, Wandi menyebut pengalamannya saat ini bermain di FC Bekasi sebagai sebuah kesempatan emas. Terima kasih telah menonton! Wandi Babon juga punya kesan yang baik soal sikap Herman Jumafo. Sebagai salah satu pemain senior di tim dan seorang legenda di Ligi Indonesia, menurutnya, Papa Zhu Sapan Karib Jumafo adalah salah satu pemain senior yang paling baik. Dia, Jumafo, senior paling baik, sering kasih masukan ke anak muda. Dia juga kasih tahu main bola yang benar seperti apa, ujar pemain jebolan Aljabar FC Kabupaten Cirebon, Wandi Babon. Masukan dari Jumafo tersebut dijadikan oleh Wandi Babon sebagai sebuah pelajaran. Dia terapkan dalam latihan dan begitu juga di dalam pertandingan. Hasilnya pun signifikan. Sejak awal musim Liga 2 2022-2023, pemain berusia 23 tahun ini pun berhasil menembus skuad utama FC Bekasi. Setidaknya, Wandi selalu dipilih di starting line up dalam 6 pertandingan FC Bekasi di Liga 2. Dan sejauh ini, sudah mencetak 2 asis untuk timnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Saat itu, Wandi tengah menjalani masa tenang di FC Bekasi, di mana Liga 2 masih dihentikan sementara oleh PBSI. Dampak dari tragedi kanjuruhan. Wandi sempat pulang kampung ke Ciledugwetan selama 5 hari karena tim diliburkan. Namun kini telah kembali ke mes pemain FC Bekasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut Wandi, Liga yang sedang ditunda memang tidak menyenangkan. Apalagi FC Bekasi sedang dalam tren bagus. Menurut Wandi Baun sendiri, penundaan Liga ini sangat lama. Namun demikian, dia tetap berusaha untuk fokus menjalani program dari pelatih. Saat itu, programnya tetap latihan seperti biasa. Hanya intensitas latihannya saja yang tidak terlalu tinggi, kata Wandi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seiring masa liburannya aktivitas di Liga-Liga Indonesia, tak jarang Wandi Baun juga terlihat bermain di Liga-Liga Tarkam Sepak Bola Daerah, terutama di wilayah Cayu Maja Kuning, Jawa Barat. Di setiap turnamen-turnamen sepak bola yang diadakan di wilayah Cayu Maja Kuning, sobat olahraga pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan seorang Wandi Baun. Semoga saja karir dari Wandi Baun bisa terus langgeng ya di Liga-Liga Indonesia. Sebuah puncak karir tidak melulu harus berada di atas. Ada bagian-bagian atau porsi-porsi yang sudah disediakan oleh sang pencipta. Karena sejatinya sebuah kemenangan yang tertinggi pun tak selamanya akan terus bertahan. Perlu diketahui, Wandi Baun merupakan pemain sepak bola asli Celeduguetan Kabupaten Cirebon yang sedang meniti karir di Liga Indonesia bersama FC Bekasi City. Alumni SMK Aljabar ini merupakan pemain muda berbakat cebolan Aljabar FC Kabupaten Cirebon dan sebelumnya pernah memperkuat Persib Junior dan Persikota Tanggerang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!